Timnas U-23 Indonesia harus menyerah dari Irak dengan skor 1-2 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis, 2 Mei 2024. Pada kesempatan ini, Timnas U-23 Indonesia berhasil unggul terlebih dahulu melalui tendangan roket Ivar Jenner pada menit ke-27. Ivar Jenner melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bola hasil tendangan Ivar Jenner melaju mulus masuk ke pojok bawah kiri gawang Irak yang dijaga oleh Hussein Hassan. Namun sayang, keungguan Timnas U-23 Indonesia tak bertahan lama. Irak sukses mencetak gol penyama pada menit ke-27. Gol tersebut berawal dari sepakan pojok yang dilakukan oleh Muntadir Mohamed. Ernando Ari keluar dan mencoba menepis bola. Bola liar lalu ditanduk oleh Nihat Mohamed dan sempat mengenai Zaid Tahseen sebelum gol tercipta. Skor 1-1 menutup babak pertama. Marcelino Ferdinand tersungkur kesakitan usai dilanggar oleh Karar Mohamed pada menit ke-50. Pemain bernomor punggung tujuh itu langsung mendapatkan perawatan dan kembali melanjutkan permainan. Bola hasil tendangan Marcelino Ferdinand masih belum tepat sasaran pada menit ke-54. Sampai menit ke-55, Timnas U-23 Indonesia memegang kendali permainan dengan penguasaan bola 55 persen berbanding 45 milik Irak. Timnas U-23 Indonesia memperoleh peluang melalui lemparan Jauh Pratam Arhan pada menit ke-72. Namun bola tersebut mampu ditepis oleh keeper Irak, Hussein. Penyelamatan gemilang dilakukan Nathan pada menit ke-73. Nathan mampu menyapu bola hasil tendangan pemain Irak yang menuju gawang Timnas U-23 Indonesia yang sudah ditinggal Ernando Ari. Tendangan Rafael Struik pada menit ke-75 masih melambung tinggi di atas gawang Irak. Shin Taeyong memasukkan dua tenaga baru pada menit ke-79. Komang Teguh dan Fajar dimasukkan untuk mengganti Rio Fahmi dan Kelly Sroyer. Tak ada gol yang tercipta di sepanjang babak kedua, pertandingan dilanjutkan ke babak extra time. Tendangan keras Muntader Abdul Lamer pada menit ke-93 masih melambung di atas gawang Timnas U-23 Indonesia. Dua menit berselang, gantian tandukan Amin Alhamawi yang belum tepat sasaran. Gawang Ernando Ari akhirnya jebol pada menit ke-96. Ali Jasim yang terlepas dari jebakan offside mampu melepaskan tendangan keras yang melewati kedua kaki Ernando Ari. Irak memimpin 2-1 atas Timnas U-23 Indonesia. Skor tersebut bertahan hingga babak pertama extra time berakhir. Tendangan Marcelino masih melambung di atas gawang Irak pada menit ke-107. Timnas U-23 Indonesia gagal mencetak gol pada waktu yang tersisa. Irak berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Hasil ini membuat tim asuhan Shin Taeyong mengakhiri perjuangannya di Piala Asia U-23 2024 dengan menempati peringkat 4. Capaian ini tentu patut diapresiasi. Pasalnya, Timnas U-23 Indonesia telah melampaui target yang diberikan. Selain itu, skuad Garuda Muda juga menunjukkan penampilan ciamik termasuk melawan Irak. Sementara itu, Irak berhasil mengamankan peringkat ketiga dan berhak lolos langsung ke Olimpiade 2024. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.